Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa KPK memecat salah satu anggota Satgas KPK yang mencuri barang bukti korupsi berupa emas berat hampir 2 kg. Keputusan pemecatan diambil. Usai Dewan Pengawas KPK sidang kode etik dan melaporkan kasus ini ke polisi. Usai menggelar sidang kode etik, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan membacakan putusan terhadap salah satu anggota Satgas KPK berinisial IGA yang terbukti mencuri barang bukti korupsi. IGA dipecat dengan tidak hormat lantaran pegawai yang berstatus anggota Satgas KPK ini mencuri barang bukti emas berat 1.900 gram yang diamankan penyidik KPK dalam korupsi mantan Dirjen Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. Bahwa yang bersangkutan mengambil barang bukti yang ada pada penyimpanan barang bukti karena dia seorang anggota juga di situ, anggota Satgas, sehingga dia bisa mengambil barang bukti, barang bukti dalam perkara Yahya Purnomo yang sekarang sudah menjadi barang rampasan. Emas disimpan oleh pelaku dan sebagian lagi digadaikan untuk melunasih utang pelaku. IGA dapat mengakses barang bukti lantaran dirinya memang bertugas untuk menyimpan sitaan yang akan dirilang oleh negara. Emas telah dikembalikan dan akan segera dirilang lantaran menjadi harta rampasan negara. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Purwadi Hartoyo, Yudi Rizaldi, AY News melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.